Hai Assalamualaikum jumpa lagi dengan channel saya pada video kali ini saya akan mereview piston Mio XP ya yang akan kita bahas dari kedua jenis pabrikan yang berbeda ya namun satu jenis yaitu piston Mio XP ya ini ada yang dari pabrikan Vim dan dari NPP ya teman-teman ya keduanya sama-sama berjenis piston Mio XP yang berdiameter standar 53,5 ya pin 15 yang dari pabrikan Vim ya ini yang dari NPP ini yang saya contohkan ada Overtise 50 dan 100 ya ini Overtise 50 ini sama juga diameter 54 dan kalau yang Overtise 100 ini sama juga diameter 54,5 ya karena kedua Hai merek ini sama-sama berjenis piston Mio XP yang berdiameter 53,5 ya ini untuk pistonnya teman-teman ya Hai yang dari NPP dan ini yang dari Vim ya Hai untuk sekilas dari sisi tampilan samping Hai sama ya dan ini ring pistonnya juga sama ya diameter juga sama 53,5 hanya perbedaan pada sisi sebelah lubang pen piston kalian dari pabrikan NPP ini ada lubang sisi kanan kiri mirip dengan piston KZ ya kalian dari Vim polos hanya bergaris-garis ya ini dari sisi tampilan sampingnya teman-teman ya sekarang kita lihat dari bagian dom atas untuk yang dari Vim ini sisi domnya lebih lebar sedikit ya dibandingkan dengan yang pabrikan NPP namun untuk ketinggian dom hampir sama Hai dan kedua jenis piston ini Hai untuk masalah harga hampir berimbang ya Hai antara Mio XB dari Vim dan Mio XB dari NPP ya Hai untuk ketinggiannya memang sama ya ini hanya yang bedakan pada Hai domnya kalau yang dari Vim ini agak lebar domnya dibandingkan dengan yang dari pabrikan NPP yang agak nguncup ke tengah namun untuk coakan klep lebih besar yang kepunyaan NPP ya teman-teman ya namun ini sama-sama PNP pada Hai klep standaran untuk Mio teman-teman ya Hai jadi ini yang dari Vim Vim dan ini yang dari NPP ya ini untuk tampilan kotaknya Hai kalau yang dari Vim ini dia menggunakan diameter teman-teman ya standar diameter 53,5 kalau yang dari New Mio XB atau dari pabrikan NPP ini dia masih menggunakan Oversize namun ini sama diameter standarnya 53,5 ya ini kalau Oversize 50 ini berarti ketemunya diameter 54 namun pada tampilan kotaknya untuk merek NPP ini dia tetap menggunakan tampilan seri Oversize ya berbeda dengan kalau yang dari Vim dia menggunakan tampilan seri diameter ya kalau standar 53,5 berarti Oversize 50 nya dia di sini tertera diameter 54 ya teman-teman ya dan ada yang bertanya mungkin yang sedikit belum paham bagi teman-teman ya tentang arti dari piston Mio XB ya Mio XB yaitu hanya singkatan XB adalah ekstra besar yang dimaksud adalah piston yang lebih besar dari piston aslinya atau batas maksimal piston aslinya ya seperti ini yang saya contohkan sebenarnya untuk blok Mio atau Nufo maksimal Oversize yang dikeluarkan oleh pabrikan hanya sebatas Oversize 200 ya dari setelah Oversize 200 ini untuk pabrikan yang standar ini tidak mengeluarkan lagi ya namun untuk sesi kelanjutnya mengeluarkanlah piston Mio XB yang diameternya 53,5 baik dari Vim maupun dari NPP ya teman-teman ya sedangkan kalau 53,5 ini apabila dihitung atau dibandingkan dengan Oversize blok Mio 53,5 ini sama juga dengan Oversize 350 nya Mio ya karena ini yang Oversize 200 standaran ini berdiameter 52 ya ini mentok atau maksimal piston Mio yang yang standaran teman-teman ya jadi hanya sebatas 200 untuk piston standaran Mio kemudian dilanjutkan dengan keluarnya piston piston Mio XB ya dari NPP dan dari Vim ada juga yang dari RKN ya teman-teman ya dimulai dengan standar piston 53,5 kemudian selanjutnya dan seterusnya ya namun untuk penggunaan Mio XB ini alangkah baiknya untuk mengganti liner terlebih dahulu ya supaya lebih aman dan supaya sisa liner masih lumayan tebal ya kalau pada liner bawaan blok Mio Sporty atau Mio Nuvo yang hanya berdiameter 56 ya itu mentok atau maksimal pemakaian piston pada Mio XB standar ya atau Vim standar yaitu pada diameter 53,5 ya tidak bisa naik lagi ya teman-teman ya supaya lebih aman atau sisa linernya masih cukup lumayan aman ya untuk pemakaian diameter 53,5 ini masih berani ya namun untuk pemakaian yang diatas 53,5 sampai 54 55 56 ya saya sarankan untuk mengganti liner boring terlebih dahulu minimal liner boring yang digunakan adalah liner boring 60 ya dan untuk blok Mio sangat-sangat ini ya mudah untuk mengganti liner boring karena lubang krengkesnya cukup lumayan lebar ya jadi untuk penggantian liner boring pada diameter 60 teman-teman belum membesarkan lubang krengkes ya karena lubang krengkes Mio itu sekitar 63 ya kalau tidak salah teman-teman ya jadi masih leluasa untuk pergantian liner boring ya dan untuk memakai liner yang maaf untuk memakai piston yang lebih besar pada piston Mio XB ya oke teman-teman ya semoga sedikit penjelasan dari saya ini tentang piston Mio XB bisa membantu ya yaitu Mio XB artinya adalah piston Mio yang ekstra besar atau kelanjutan dari piston Mio standaran yang mentok hanya sampai over size 200 ya jadi untuk Mio standaran ini hanya mentok sampai over size 200 kemudian dilanjutkan dengan keluarnya piston FIM standar 53,5 atau NPP Mio XB ya ini keduanya ini sama-sama berjenis Mio XB ya teman-teman ya apabila teman-teman masih bingung ya Mio XB ini berbagai macam merk ya ada yang dari RKN, FIM, NPP dan banyak lain merk lagi ya oke ya semoga sedikit informasi dari saya ini bisa membantu dan masih bisa bermanfaat saya Riz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati